Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur jejak lakon, Raden Magdum Ibrahim atau yang lebih populer disebut Sunan Bonang adalah Salsa Guali Songo yang mensiarkan Islam lewat perpaduan seni dan arsitektur Sunan Bonang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seni dan arsitektur Jawa Dalam bidang seni, beliau dikenal karena berdakwah melalui kesenian dan tabuhan gamelan mengasimilasi kebudayaan antara agama Islam dan kebudayaan Jawa Sunan Bonang memberikan warna lokal pada acara keagamaan seperti Idul Fitri, Maulid Nabi, serta Tahun Baru Islam, dan menciptakan warisan budaya yang tetap lestari seperti Upacara Sekaten dan Grebek Maulid Dalam arsitektur, Sunan Bonang banyak terlibat dalam pembangunan masjid dan pesantren di Jawa yang memiliki arsitektur khas tradisional Jawa dengan detail seni yang luar biasa Beliau juga berperan penting dalam proses pendirian masjid Agung Demak menyumbangkan salah satu sakaguru sebagai penyokong utama bangunan Selain itu, Sunan Bonang menggunakan Susastra sebagai instrumen strategis untuk menyampaikan nilai-nilai agama dan moral Sunan Bonang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seni dan arsitektur Jawa Dalam bidang seni, beliau dikenal karena berdakwah melalui kesenian dan tabuhan gamelan mengasimilasi kebudayaan antara agama Islam dan kebudayaan Jawa Selain masjid dan pesantren, Sunan Bonang juga dikenal telah membangun beberapa bangunan arsitektur lain yang memiliki nilai sejarah dan budaya Berikut adalah beberapa di antaranya Masjid Astana Masjid ini terkenal dengan gaya payung yang menyerupai masjid di Arab Saudi Bangunannya yang modern dengan campuran warna kuning dan biru serta corak yang indah menjadi daya tarik tersendiri Sumur Serumbung Terletak di kecamatan Sidomulio, Kabupaten Tuban Sumur ini dipercaya memiliki keberkahan tersendiri dan menjadi salah satu peninggalan bersejarah dari Sunan Bonang Pendopo, terletak di dalam kompleks makam Sunan Bonang Pendopo ini hampir mirip dengan bil-bil yang dulunya sering dipakai untuk berdiskusi dan berdakwa oleh Sunan Bonang Bangunan pendopo ini unik karena terbuat dari tulang ikan dengan atap berbentuk limas yang menggambarkan kesederhanaan Sunan Bonang Berdasarkan informasi yang tersedia, pendopo yang dibangun oleh Sunan Bonang dari tulang ikan masih ada dan merupakan bagian dari kompleks makam Sunan Bonang Bangunan ini dihargai karena nilai sejarah dan budayanya serta menjadi simbol dari kesederhanaan dan keahlian Sunan Bonang dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kebudayaan lokal Jawa Pendopo tersebut menjadi salah satu peninggalan bersejarah yang menarik bagi para pesiarah dan peneliti yang tertarik dengan sejarah penyebaran Islam di Indonesia Bangunan-bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah atau pendidikan tetapi juga sebagai sarana dakwah dan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Bonang dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kebudayaan lokal Jawa Demikianlah sekilas mengenai Islamisasi Sunan Bonang yang mengabungkan seni arsitektur Islam dan Jawa Semoga video ini bisa menambah wawasan baru dan menghibur sedulur jejak lakon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!